Catering menjadi hal yang tak terpisahkan dari resepsi pernikahan. Mengingat, salah satu inti dari acara pernikahan terlebih resepsi adalah menjamu para tamu undangan. Maka dari itu sebelum menikah, pengantin akan memilih jasa catering untuk memenuhi kebutuhan. Namun apa yang terjadi jika salah pilih jasa catering? Pengalaman pahit ini dialami oleh Nurul Noraviza, yang membagikan ceritanya di sosial media TikTok. Mereka tertipu pihak catering. Mimpi buruk tersebut terjadi di hari penting mereka. Pernikahan yang digelar pada Sabtu 4 Juni 2022 berubah menjadi tragedi keluarga. Mereka mengundang 700 tamu, namun catering yang datang hanya 50. Kecewa dengan catering, pengantin wanita tidak dapat menahan diri hingga menangis. Untungnya keluarga segera menenangkannya. Warga net pun turut bersimpati dengan nasib yang menimpan Nurul. Ada pula yang menyarankan agar Nurul meraporkan jasa catering tersebut ke pihak yang berwajib.